Halo adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi bersama gue di channel SWI Jadi pada video kali ini, gue mau ngebahas tentang profitan dari satu world full farm laser grid Dan perlu digarisbawahi, sebelum kalian menonton video ini, gue akan ngebahas Dari pertama kali gue beli world farm yang kosong, lalu gue beli seed laser gridnya, lalu gue tanam, lalu gue tunggu jadi, lalu gue harvest, brick, dan sampai gue tanam lagi Jadi rotasinya seperti itu Gue pengen tau juga profitannya menggunakan full set brick gue ya Kayak Raiman, kayak Ances, kayak kepala kotak itu, pokoknya kita akan bahas ya, pengen tau aja Berapa sih profit maksimal yang bisa kita dapatkan dari satu world full farm menggunakan full set bricknya Dan sebelum masuk ke videonya, don't forget to like, comment, dan subscribe Mari kita tembusin 500 subscriber pada bulan ini Dan seperti biasa, gue akan memasukkan 3 kode password yang bisa kalian masukin Dan untuk apa, pastinya mendapatkan warlock Nah, disini ada yang baru ya, bagi kalian yang masih nanya Bang, gimana cara masukin kode passwordnya Disini ada sedikit perubahan ya, karena kalian udah gak bisa ngeklaim 3 kode password sepanjang video ini di world sui Jadi gue alihkan ke world hadiah, biar lebih gampang aja Caranya gimana, kalian tinggal ke world hadiah ya Disini kita, apa namanya, ke world hadiah dulu Kalian bisa, apa namanya, ke atas aja nih Ke atas kanan disini, ke atas kanan Terus ke atas sampai nemu ruang kosong seperti ini Nah, kalian bisa nemu, apa namanya, ini dia ya Kode password, kalian bisa klaim di world hadiah ya Disini kalian, udah ditulis ya, desain ruangan hadiah di youtube sui Nah, disini ya, dari yang pertama nih Mana yang pertama, ini dia Satu, dua, tiga Jadi, kalian bisa ngeklaimnya disini, oke Thank you, kita langsung masuk ke videonya Oke, nah Karena gue udah punya, apa namanya, dirt farm ya Jadi gue rasa gak perlu beli lagi ya Disini gue udah nyiapin satu world dirt farm ya Disini kita langsung masuk aja Nah, ini dia world dirt farmnya, masih kosong Kita cek dulu dari atas sampai bawah Kita lihat, dan ya Kosong ya Nah, bagi kalian yang belum punya world dirt farm Kalian bisa beli aja di buy farm atau di buy world Ya, ini disaran sekitar, ya Sekitar 9-10 atau 11 WL-an lah ya Untuk satu world dirt farmnya Kalian bisa cari aja di world itu ya Nah, karena disini gue udah punya Jadi gue gak usah perlu beli lagi lah ya Hemas biaya juga Yang penting gue akan tulis-tulis ini ya Kayak modal, profitan, dan juga Ya, pokoknya dua itu lah ya Modal sama profitnya, oke Jadi kita udah ngeluarin ini Ibaratnya ya modal 10 WL untuk ngebeli dirt farmnya ya Setelah itu apa, kita langsung cari aja di world by laser grid kali ya Biar cari, apa namanya, beli sheetnya Untuk satu world full farm ini sekitar 2.645 sheet ya Dari atas sampai bawah itu totalnya 2.645 sheet Jadi kita cari aja di orang ya Kita gak tau harga red laser gridnya berapa Yang penting kita cari sheetnya sebanyak 2.645 Gue akan skip sampai gue nemu penjualnya Oke, let's go Oke, adik-adik Jadi disini gue udah beli sekitar Gak tau berapa ya Pokoknya gue udah beli Dan waktu proses pembelian sheet ini Gue lupa record ya Ampun, astaga Gue udah ngomong panjang lebar Pas lagi gue beli Ternyata belum ke-record loh Gue sadar pas lagi gue udah beli semua Ternyata Recordnya gak nyala Astaga Yaudah, kalau apalah ya Yang penting kita udah beli Ini sheetnya Pokoknya gue beli sheet ini di rate 21 per warlock ya 21 sheet per warlock ya Kita lihat disini aja Di floating item lah ya Ada berapa sheet ya Pokoknya itu gue tuh beli sekitar 2.800 Nah, ya betul ya 2.800 laser grid sheet Jadi perhitungannya itu Kita kan beli di rate 21 per warlock ya Jadi tinggal 200 dibagi 21 aja Itu jatuhnya ke 9,5 Jadi kalian tinggal 2.800 tadi dibagi 200 Lalu hasilnya dikali 9,5 itu kita habisin sekitar 133 warlock ya Atau kita genapin 135 warlock ya Ditambahin dengan modal tadi Yang dirt farm Kita beli 10 WL Dia 145 warlock ya Jadi ini dia modal awal kita ya 145 warlock Tapi tenang aja Modal ini gak bakal berkurang Karena ini bisa diputerin terus Oke Nanti gue akan kasih tau Cara puterinnya bagaimana Yang penting kita Hasil profitnya aja bagaimana Dan setelah ini Setelah beli-beli sheet Kita jangan lupa untuk tanem aja Langsung lah ya Kita pake plow disini Dan gue akan tanem dulu ya Ntar ini gue ancurin dulu Biar bisa full Oke Mungkin ini bakal ada akan sisa ya Karena kan Satu word full ini kan 2.645 Dan gue beli ini sebanyak 2.800 Mungkin akan ada sedikit lebihan Tapi gak apa-apa Lebihannya kita akan sipen aja Oke Kita akan tanem dulu Dan gue akan percepat videonya Sampai jumpa 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 nge-break di tempatnya, nanti gue akan nge-break disini aja nih gue akan nge-break disitu aja, oke see you oke adik-adik, jadi disini gue udah selesai nge-arvest dan sudah selesai nge-break juga ya dan ini makan waktu sekitar 3 jaman lebih ya waktu nge-break ya, dan itu lumayannya, lumayan mencapek lah ya, untuk nge-break sendiri tapi gak apa-apa karena kalau nge-break sendiri itu untungnya lebih maksimal lah ya, kita disini pake growth scan kita cek aja nanti mungkin akan gue musikin di layar ketika gue ada floating items karena kalau gue spam di growth scan floating itemsnya itu bakal lama banget dan panjang lah ya makanya gue langsung skip aja, dan gue udah pernah udah gue SS juga gue akan tunjukin profit-profitnya ini dia oke, disini kalian bisa lihat di layar ya, jadi kita dapet earth essence earth essence itu udah item dropannya wajib banget dari laser grid ya lalu kita dapet gems gemsnya sebanyak 86.000 nah, gems 86.000 ini gems dari harvest dan juga brick ya dari dua itu kita dapet gems sebanyak 86.390 lalu kita dapet hourglass, dapet red hot entrance dapet waterfall itu udah biasa ya dropan dari break lalu kita dapet laser grid sheet sebanyak 3.135 wow, ini lumayan gede banget ya profit sheetnya ya dan ini lebih gede daripada kalian melakukan sulap ya kan, daripada kalian melakukan sulap ini jauh lebih gede 500 ya, apalagi kalian pakai cara lain ini cara paling ampuh yaitu bisa profit maksimal sebanyak 3.135 sheet oke, disini adalah perhitungannya ya jadi kita akan memerlukan modal derfarm sama sheet laser grid itu 145 WL lalu profitnya ini dia gems 85.000 dan sheet sekitar 490 sheet jadi total kita bisa dapet 60-70 WL per satu kali apa namanya nge-break satu world full farm laser grid nah, ini dia kalian bisa pause juga kalau kalian mau baca misalkan kalau ada yang kalian gak ngerti kalian bisa tinggalkan di komentar oke, jadi seperti itu ya adik-adik bagaimana menurut kalian apakah menguntungkan untuk dapetin sekitar 60-70 WL per sekali break atau merugikan silahkan tinggalkan komentar di bawah dan mari kita diskusi di bawah dan mungkin video sampai sini dulu aja terima kasih yang udah menonton jika kalian ada saran, rekomendasi silahkan tinggalkan di komentar aja siapa tau gue buatin videonya dan ya gue Suwi disini cabut mundur diri dadah kamar kamar Terima kasih telah menonton!